Salah satu kriteria yang memperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah ibu menyusui. Namun, puasa sebaiknya tetap diganti ya, Mams. Salah satu caranya adalah dengan membayar vidiah. Lalu, bagaimana ya cara membayar vidiah? Tonton videonya sampai habis yuk, Mams. Dan jangan lupa like, komen, dan share videonya. Subscribe Youtube Nakita Channel dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya Mams tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Vidiah adalah keringanan yang berlaku bagi beberapa orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa dengan kriteria tertentu. Salah satunya adalah ibu yang tengah menyusui. Jumlah vidiah yang wajib dibayarkan sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan untuk satu orang. Nantinya, makanan atau vidiah tersebut disumbahkan kepada orang yang membutuhkan. Menurut Imam Malik, Imam Asyafi'i, Vidiah yang harus dibayarkan adalah sebesar 1 mut gandum. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,75 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadakan saat berdoa. Sedangkan menurut ulama Hanafi'ah, vidiah yang harus dikeluarkan sebesar 2 mut atau setara setengah syah gandum. Penjelasannya, jika 1 syah setara 4 mut atau sekitar 3 kg, maka setengah syah berarti sekitar 1,5 kg. Berdasarkan SK Ketua Basnas No. 7 Tahun 2021 tentang zakat fitrah dan vidiah untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta, Raya, dan sekitarnya, ditetapkan bahwa nilai vidiah dalam bentuk uang sebesar Rp45.000 per hari per jiwa. Jadi, apabila mams tidak berpuasa selama 30 hari, maka mams bisa membayar vidiah dengan uang sesuai SK Basnas sebesar Rp45.000 dikalikan dengan 30 hari atau membayarnya dengan beras. Terima kasih telah menonton!